Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jadmiko memastikan jika bangunan bekas Pelasa Ngawi digunakan sebagai mal pelayanan publik, keberadaan MPP dinilai sangat mendukung dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akuntabel dan terintegrasi. Menurut Wabu, berbagai jenis pelayanan akan dapat dilakukan dalam satu tempat, yakni MPP, mulai dari layanan di tingkat dasar sampai dengan tingkat pusat. Terlebih, MPP juga terintegrasi dengan semua kebijakan pemerintah pusat. Meski begitu, Wabu menyatakan pada awal pembangunan MPP karena harus menyesuaikan kekuatan anggaran di daerah, maka baru mampu membangun kantor dispenduk capil dan juga dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu DPM PTSP. Sedangkan untuk lanjutan pembangunan baru dilakukan pada tahun 2023 mendatang. Wabu juga berharap ada support anggaran dari pemerintah pusat dalam membangun MPP di Ngawi. Langsung hadir Bu Deputi bidang pelayanan publik. Nah ini salah satunya adalah memastikan di Ngawi ini akan segera terbangun mal pelayanan publik sebagai implementasi dari pelaksanaan peraturan presiden nomor 89 tahun 2019. Seperti diketahui, kebutuhan alokasi anggaran pembangunan MPP di Kabupaten Ngawi mencapai 21 miliar rupiah lebih. Pada tahap awal, Pemkap baru mengalokasikan sekitar 4 miliar rupiah untuk pembangunan dua kantor dinas yakni dispenduk capil dan DPM PTSP pada bagian belakang. Sedangkan untuk kelanjutan pembangunan baru direncanakan pada perubahan anggaran keuangan serta APBD di tahun 2023. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Terima kasih telah menonton!